Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan ngebur semuanya dimanapun berada Semoga sehat selalu masih dalam lindungan Allah SWT Jumpa lagi disini bersama kami di channel ngobrol Tentunya nanti kami akan ngobrol yang horor-horor bersama narator kita Mas Ayung Udah itu aja sih Mas Ayung nanti akan menceritakan apa Ngobrol apa Tadi pendahulannya udah sama pengokan Aku sebelum cerita mau nyapakan kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat dan selalu bahagia tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Kembali ada kita berdua di ngobrol Ngobrolin yang horor-horor Terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mendukung kami Masih setia selalu mendukung kami Dalam bentuk apapun Termasuk like, komen Ada juga yang memberikan super time Secara aktif, asik Dan itu sangat kami hargi Tentunya semoga cerita ini tetap masih ada Masih bisa dibawain Kami masih bisa membawakan cerita-cerita horor Dan masih bisa diterima selalu Dan masih bisa menghibur kita semua Ya, ya betul bang Baiklah langsung ke cerita Ini ada sebuah cerita Cerita seorang kupu-kupu malam Ada lagunya bang Ya, itu kupu-kupu malam Saya juga kadang-kadang istilah seperti itu Kupu kenapa harus bagainya kupu-kupu malam Bukan cecak-cecak malam Atau kadal-kadal malam atau apa gitu kan Kelalawar malam Karena kupu-kupu itu indah Warna-warni Kupu-kupu kan menyimbolkan cantik Kecantikannya Kecantikan Betul-betul Kecantikan yang menderat Dan Menganukkan Gitu loh Ini ada sebuah cerita Dari Kisah seseorang yang Alhamdulillah Setelah Dulu itu dia jadi Seorang begitu Seorang yang menjalani Kehidupan Beliau mengatakan Kehidupan kelamnya Begitu ya Dan Seseorang itu Dalam kehidupan tentu mengalami proses Ada yang awalnya Baik Kemudian Makanya kita gak bisa menjustifikasi seorang Ya Sekarang jadi seorang pendakwa Dia mengagumkan Kita hormati Dari alatnya Dari apa yang dia sampaikan Tapi kalau mengkultuskan Sebegitunya Kadang-kadang Ya dialah yang membalik-balikkan hati Tahu-taunya Besok hari Jadi bermocora Jadi ini Yang jelek-jelek Tahu-taunya Besok-besok hari Jadi orang baik Begitu juga Dalam cerita ini Seorang kupu-kupu malam Itu di masa lalu Dan Ketika cerita ini nanti Insya Allah akan disampaikan Alhamdulillah Dia udah kembali Ke jalan yang benar Ya kan Dan Sudah bertobat Dan sudah Mengarungi Bah terah rumah tangga Bersama orang yang dicintai Dan insya Allah mencintainya juga Bang Sebut saja Namanya Monica Ini padahal Nama yang diusulin jenengan Tadi Saya kan sonting di luar Nanti ada cerita Tenggung-tenggung malam Bang Oga namanya siapa Yang bagus Monica aja Ya miss Monica Panggil saja Monik Nama aslinya itu Sri Enggak sih Pak Jadi sebetulnya Namanya Monica Keren namanya Keren kalau Monica Ya Monica itu di Sekarang ini Mungkin usianya Di kepala Tiga lebih Tiga lebih Kali berapa Gitu Enggak Kepala tiga lebih lah Jadi Dulu Saya sempat Tenggelam Saya sempat Kejekur Mas Jebur Di dalam Dunia prostitusi Dunia Tadi ya Yang disebut Saya sebagai Kupu-kupu malam Mungkin Tadinya enggak Seperti itu Walaupun Saya bukan Perasa berkelas Saya bukan yang Di tempat Begitu ya Terus nanti Ditunjuk-tunjuk Ini Di tempat-tempat Seperti itulah Yang enggak tahu Masa kita Saya pernah lewat Ada di tempat Seperti itu Dan dulu Di sini ada Sekarang Itu kan Sudah ditutup Dulu ada Womong saya Itu jalan Sama cewek Itu saudara Atau siapa Terus Saya duduk Di Pecelele Jelas-jelas Ada cewek Gitu loh Entah saudara Masih digodain Itu padahal Jauh dari lokalisasi Masih nyebrang juga Masih digodain Kadang kasian Kadang kasian juga Orang yang Alamatnya Di sekitar Lokasi Lokasi itu Enggak tahu Ya betul Tahu Cuman kan Tapi kita Enggak berbuat Kadang ikut Ya betul Padahal dia Orang baik Orang sana Tempat Begituan Langsung Ini Anak 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 Sini Makanya Ada Ungkapan Begitu Baik Bergaul Sama Tukang Minyak Wangi Ikut Kebagian Wangi Kan Begitu Satu orang Yang melakukan Perjinahan Aja Kalau di Sarea Di muslim Yang lain Kena Berapa puluh rumah Dari situ Apalagi Jina yang Disengaja Yang memang Dilokalisasikan Kan Kayak Apa Gitu loh Nah Jangan Bahasa Yang itu Ini cerita Tentang Mbak Monika Saya Menjalani Kedupan Tersebut Awalnya Saya Dari keluarga Yang baik Baik Saja Orang tua Saya Bukan Orang tua Yang Kesusahan Kita Semua Berkecukupan Dalam hati Ya Untuk Saya Sekolah Untuk Makan Suhari Hari Beli Mainan Sama Teman Teman Dari kecil Itu Saya Cukup Begitu Terus Saya Juga Mengagungkan Seorang Sosok Seorang Bapak Seorang Ibu Dan Ya Segalanya Buat Saya Tentu Seperti Itu Anak Mana Yang Enggak Apa Namanya Sangat Menyayangi Bapak Dan Ibunya Sampai Saya Itu Terbilang Sekolah Dulu Saya Cantik Saya Tinggi Saya Lebih Dari Yang Lain Rata Rata Saya Punya Tubuh Yang Molek Katanya Anggil Kalau Yang Gak Gitu Nyatanya Iya Mungkin Bang Walaupun Terselimut Macem Macem Ngomong Cantik Itu Dihelmin Kayak Apa Dari Belakang Tepat Cantik Bang Apalagi Di Depan Yang Terseperti Itu Tapi Kan Itu Harus Ditutup Begini Begini Ya Benar Benar Kok Benar Mas Ya Orang Makhluk Tuhan Cantik Cerempuannya Cantik Cawa Cawa Yang Ganteng Cantik Gak Seperti Itu Kan Malu Bang Teng Sin Kalau Ngomong Itu Cantik Biasa Saja Terus Saya Itu Dikodohan Cawa Manapun Saya Enggak Mau Saya Enggak Mau Pacaran Enggak Mau Yang Kayak Teman Teman Yang Lain Walaupun Tetep Lumrah Dunia Pacaran Saya Bukan Orang Orang Alim Yang Gimana Yang Yang Masih Dalam Pacaran Yang Baik Kalau Yang Gak Baik Banyak Saya Juga Kepengin Tapi Karena Saya Masih Pegang Lindungan Nama Orang Tua Jangan Sampai Kecelek Sekali Saya Masuk Di Dunia Pacaran Masa Pacaran Bonjeng Bocok Masa Pacaran Cuman Beli Buku Barang Cuman Cuman Gak Seru Kalau Temannya Katanya Anu Anu Begitu Begitu Gak Nyobain Gak Seru Makanya Daripada Masuk Ke Dunia Tersebut Saya Mendingan Gak Sama Sekali Karena Saya Megang Nama Baik Keluarga Jangan Sampai Saya Kelewatan Nanti Bikin Malu Terutama Bapak Sama Ibu Gede Saya Dan Semakin Gede Yang Lain Mbak Makin Gede Semua Makin Gede Kan Bang Terus Tumbuh Sampai Dunia Kuliah Perkuliahan Pun Dari Semester Awal Begitu Saya Gak Lulus Sampai Sarjana Nah Itulah Kekecewaan Saya Dimulai Ketika Waktu Itu Saya Pikir Ya Ini Gak Bagus Juga Seseorang Yang Paling Dekat Dari Kita Punya Kesempatan Lebih Besar Untuk Penyakit Kita Ada Itu Mungkin Sebuah Kata Kata Yang Tepat Juga Dan Saya Sebenarnya Waktu Itu Gak Harus Tersakiti Seperti Seperti Waktu Itu Tapi Karena Saya Masih Muda Labil Akhirnya Aku Loro Mas Loro Banget Loh Ada Apa Mbak Monik Nangis Bang Cerita Hampir Pengen Tak Gitu Tapi Ada Suaminya Bang Biasanya Misalnya Ada Cewek Nangis Gitu Kan Kalau Butuh Sendiran Kalau Saya Buat Sendiran Sendiri Mas Bawa Papa Nangis Akhirnya Dia ngomong Saya Itu Gak Pacaran Di tempat kuliah Lebih banyak cowok Dari tempat Mana Satu Satu SMA Satu Lingkungan Mungkin Yang Ganteng Ganteng Itu Di tempat Kuliah Lebih Banyak Lagi Saya Menutup Diri Dengan Sopan Dengan Cara Saya Untuk Gak Menyakiti Orang Lain Tapi Lagi Seneng Seneng Aku Kuliah Saya Disuruh Nikah Sama Orang Tua Kalau Nikah Sama Orang Sama Sama Muda Gak Masalah Apa Namanya Fes Atau Masalah Itu Cuma Nomor Dua Wis Walaupun Ganteng Perlu Begai Perempuan Kan Tetap Manusia Yang Lihatnya Dari Mata Juga Pokes Kalau Misalnya Dari Hati Hati Sopok Seperti Itu Saya Dicodohin Itu Sama Kawannya Bapak Sama Kawannya Bapak Dan Ya Tuh Wier Bapak Saya Kan Tua Dicodohin Sama Kawannya Bapak Buru Buru Ada Cinta Pantesan Kalau Dia Matanya Kayak Seolah Itu Mau Nelanjang Saya Tapi Saya Saya Pikir Saya Menghindar Dan Saya Ngormatin Itu Ininya Bapak Kan Teman Bapak Tata Itu Sudah Direncanakan Lama Orang Tua Saya Dua Duanya Lagi Itu Yang Buat Saya Sakit Banget Dan Saya Nggak Bisa Menolak Ternyata Bapak Itu Punya Utang 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 Sama Si Orang Tersebut Sebut Saja Om Siapa Namanya Proto Kalau Dulu Di Film Film Yang Serum Serum Itu Kukul Gede Gede Film 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 Itu Pas Itu Kalau Orang Genit Genit Namanya Itulah Saya Dijodohin Sebut Saja Dijodohin Sama Om Proto Mas Saya Ngeliat Aja Weti Saya Ngeliat Aja Takut Orang Gude Lemus Elak Mas Sorry Elak Tapi Waktu Itu Baik Saya Kecil Ya Sering Dienang Enong Gedenya Mau Dienong Enong Juga Ketemunya Kan Bang Ya Saya Ngeliat Buruh Buruh Bakal Bisa Mencintai Ngeliat Aja Serem Kadang Kadang Lagi Iseng Iseng Saya Bayangin Itu Jadi Istrinya Gimana Ya Loh Kok Saya Mau Dijodohin Sama Itu Buruh Wontak Saya Nangis Jadi Nggak Mau Tapi Bapak Ibu Ngepress Saya Begitu Juga Kakak Saya Karena Memang Kalau Misalnya Nggak Sampai Menikah Sama Itu Ya Kalau Zaman Siti Usahanya Bapak Semuanya Bakal Luda Semua Dan Kasian Adik-adik Saya Yang Kecil Yang Harus Masih Sekolah Dan Lain Lain Dan Saya Harus Mengalah Akhirnya Saya Terima Pernikahan Yang Memang Berat Seperti Itu Hanya Bisa Menangis Dan Menangis Waktu Itu Dan Saya Sangat Nggak Bagia Tapi Sampai Ya Saya Ngalamin Malam Pertama Dan Lain Lain Itu Itu Ternyata Orang Yang Keliatannya Lembut Walaupun Orang Kayak Gitu Tapi Ternyata Kasar Diperlakukan Nggak Baik Cuman Di tahun Tersebut Saya Mau Bisa Apa Hanya Bisa Sering Nangis Badan Saya Semakin Lesuk Akhirnya Kirain Nantinya Akan Berubah Om Proto Itu Nggak Punya Istri Atau Gimana Istrinya Ada Ada Cuman Bukan Di Daerah Kami Banyak Mungkin Artis Barang Artis Artis Speeduan Begitu Oh Berarti Emang Predator Ya Bukan Predator Tapi Pecantan Tangguh Iklan Itu Yang Jadi Iklannya Obat Kuat Mungkin Saya Beruntung Begitu Dia Ada Masalah Waktu Itu Di Bisnis Bapak Dan Nggak Tahu Mungkin Memang Harus Begitu Ya Pernikahan Saya Berakhir Saya Berakhir Mas Saya Itu Akhirnya Jadi Seorang Jonda Dan Saya Kecewanya Sama Orang Tua Semenjak Pernikahan Saya Dibawa Dikasih Rumah Tapi Saya Semenjak Itu Saya Nggak Mau Berhubungan Sama Bapak Sama Ibu Sama Adik Kakak Saya Saya Kecewa Banget Begitu Saya Udah Selesai Saya Buat Mereka Buat Menolongin Mereka Kalau Mau Hitung Beritulah Tapi Setelah Itu Saya Berkecewa Saya Kecewa Dan Nggak Pernah Pengen Kembali Ke Rumah Lagi Kemudian Dari Tempat Saya Kan Saya Di Jawa Saya Nggak Menikuti Kota Yang Pasti Setelah Dari Om Proto Itu Saya Itu Lalu Lalu Berbekala Pajalah Sisa-sisa Dari Peninggalannya Om Proto Terus Duit Yang Saya Punya Saya Kerja Dimana Aja Gitu Pindah Pindah Kota Tapi Apakah Kecantikan Itu Memang Ujian Mungkin Ya Mas Apakah Memang Saya Secantik Itu Atau Nyatanya Dimana Ya Kayak Gitulah Sama Laki Laki Dan Sama Om Proto Itu Nggak Punya Keturunan Mungkin Um Proto Itu Tinggal Sisa-sisa Pindah Pindah Kota Dari Ngetan Ngetan Sampai Sampai Ke Jakarta Pula Di Sana Dan Saya Banyak Mendapat Pelaguan Seperti Itu Dan Semakin Saya Mengenal Seorang Pria Semakin Saya Dipermainkan Dan Semuanya Mengharapkan Tubuh Saya Ini Apakah Sebuah Kutukan Atau Apalah Seperti Itu Sampai Akhirnya Saya Bingung Untuk Menyambung Hidup Nggak Ada Pilihan Lain Kerja Sulit Apa Sulit Emang Harus Begitu Mungkin Yang Harus Saya Lakukan Akhirnya Saya Dikenalkan Nama Seseorang Teman Teman Di Pekerjaan Waktu Itu Ada Kerjaan Yang Ya Kayak Apa Yang Jual Jual Rokok Rokok Itu Sebagai FB Oh Ya Mesti Dengan Paham Nih Female Presenter Itu Panjangannya Apa sih Female Presenter Keren Kalau SPG Sales Promotion Girl Tapi Sekarang FB Baiklah Apapun Itu Namanya Itu Sama Teman Saya Karena Tanya Budi Saya Bagus Cantik Saya Kut Kesana Terus Kut Duitnya Memang Duitnya Gede Tapi Dia Itu Sama Sama Saya Pernah Ibut Kos Sama Dia Satu Kos Ditampung Sama Teman Saya Sebut Saja Namanya Ani Itu Duitnya Itu Gak Kira 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 Dia Bisa Ngirim Ke Kampung Ternyata Objekannya Mencantik Dia Punya Ada Simpanan Gadun Apa Gadun Gadun Ya Bapak Angkat Terus Ada Juga Dari Jawanya Juga Ada Saya Akhirnya Kayak Aku Hidup Sudah Gak Berarti Saya Pulang Juga Saya Ada Sisi Menikmatinya Di Dunia Itu Oh Iya Daripada Saya Risih Ini Pembenarannya Bukan Contoh Yang Benar Jadi Saya Dikoden Sawo Dilecek Dilecek Kemudian Saya Perlakuan Yang Gainan Mendingan Saya Terima Bahwa Saya Memang Cantik Dan Saya Manfaatkan Kecantikan Saya Tapi Bukan Berarti Untuk Mendendam Sama Laki-laki Atau Apa Tadi Nyaris-yaris Saya Nikmatin Tapi Saya Gak Mau Yang Dilokalisasi Betung Enggak Saya Main Dantik Saya Pindah-pindah Kos-kosan Tapi Semakin Kesana Persaingan Banyak Persaingan Banyak Terus Semua Media Sosial Saya Pakai Akhirnya Saya Jadi Orang Seperti Itu Saya Mau Memahami Saya Saya Mengetahui Diri Saya Bahwa Saya Jadi Orang Yang Jual Dirilah Jual Kehormatan Saya Anggel Ya Mbak Sulit Mas Tapi Mau Gimana Lagi Mau Tanggelam Kadang-kadang Ada Alih-alih Karena Keadaan Tapi Di dalam Keadaan Itu Tersebut Kalau Kita Memang Ya Akhirnya Tanggelam Dinikmati Akhirnya Larut Di Dalam Saya Lebih Komersil Lama-lama Persaingan Banyak-banyak Saya Terseret Juga Akhirnya Ke Satu Tempat Satu Tempat Yang Disitu Memang Jual Bisnis Kesek-kesek Seperti Untuk Dari Orang Macem Apa Saya Layani Lelah Ada Bahagianya Sesaat Minuman Dunia Seperti Itu Saya Alami Dan Benar-benar Yang Namanya Saya Itu Ya Tadi Pacun Kayak Apa Kumpu Malam Saya Seperti Itu Satu Ketika Ada Peristiwa Itu Tapi Dulunya Saya Pernama Dulsa Dulunya Saya Diajarin Sorat Saya Diajarin Saya Tahu Perkuatan Saya Itu Sama Dan Ada Panggilan Hati Saya Itu Harus Keluar Dari Sini Itu Dijalani Berapa Tahun Sekitar Dari Awal Saya Itu Pegatan Terai Sampai Saya Itu Ada Pengen Berhenti Itu Sekitar Mau 7 Tahunan Dalam Ya Berarti Umur Umur Dari 22 Ditambah 7 29 Orang Lagi Matang Matang Biasanya Itu Saya Ada Panggilan Seperti Itu Berhenti Banget Mulai Milih Milih Mulai Jangan Terlalu Sering Yang Yang Baik Baik Aja Terus Mulai Saya Banyak Penolakan Dan Mulai Baca Baca Menang Menang Dilewar Pengetahuan Siapa Teman Teman Yang Itu Akhirnya Banyak Kos Khusus Ya Tadi Awal Kayak Gitu Orang Orang Seperti Itu Mulai Baca Baca Pengetahuan Tentang Agama Lagi Saya Dalamin Kayak Gitu Ada Hasrat Saya Pengen Kembali Walaupun Saya Untuk Menemui Orang Tua Itu Belum Ada Sampai Satu Ketika Saya Jalan Dalam Kondisi Sempoyongan Karena Dipaksa Harus Waktu Itu Melayani Tamu Tamu Orang Gede Harus Minum Terus Sempoyongan Saya Itu Dengar Dari Obrolan Mereka Kayak Mau ada Parti Yang Bekal Kendir Kendiran Saya Nggak Mau Jiwa Saya Udah Mulai Terpanggil Pas Itu Saya Tunduk Los Bolos Gimanapun Caranya Walaupun Nanti Ada Duit Gede Saya Ada Motor Waktu Itu Tapi Yang Pokoknya Disitu Udah Kenal Sama Saya Semual Tempat Tersebut Pegawai Pegawainya Saya Bawa Motor Dan Karena Sempoyongan Ada Disanalah Mas Tolong Dicerita Saya Saya Enggak Lengkap Nama Daerah Nama Kota Nggak Bapak Saya Ambil Ceritanya Dalam Peramean Begitu Saya Silo Oleh Lampu Segala Macem Saya Semakin Poyong Saya Tetap Walaupun Disinin Pakaian Jabrah Saya Tetap Pakai Apa Sibang Ada Tutup Di Atas Jadi Paling Yang Seksi Bagian Sininya Nggak Tau Saya Tau Saya Lagi Di Ngumpeng Orang Banyak Ada Gelap Nanti Nggak Inget Lagi Terus Ada Orang Banyak Lagi Oh Ini Kan Kecelakaan Saya Kecelakaan Saya Kecelakaan Dan Dalam Posisi Mungkin Dibilang Koma Atau Apa Mungkin Ya Itu Koma Yang Nggak Inget Apa Tapi Ketika Saya Itu Berarti Ada Sadar Ada Enggak Setiap Saya Sadar Saya Bisa Melihat Satu Wajah Itu Seorang Laki 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 Muda Mungkin Umur 28 Lebih Lebih Mudah Dari Saya Ada Di Ya Kayak Gitu Ya Di Kemudian Akhirnya Saya Tersadar Benar Benar Saya Mendapati Bahwa Saya Memang Kecelakaan Tapi Memang Adanya Pendalaman Eh Luka Dalam Luka Dalam Jadi Kalau Misalnya Patak Kaki Itu Enggak Pendalaman Dalam Akhirnya Saya Berangsur Pulih Dan Dari Sana Saya Mengetahui Orang Itu Yang Selalu Ada Yang Selalu Menjagai Saya Itu Laki Laki Yang Ganteng Mas Laki Laki Kedokumis Laki Itu Suaminya Nantinya Jadi Suaminya Jadi Enggak Seru Pas Cerita Kayak Gitu Suaminya Disebutnya Gimana Enak Ya Enggak Masem Gitu Gimana Disanjung Apas Paling Gitu Saya Kasian Daripada Enggak Yang Mungut Katanya Dia Bercandanya Begitu Jadi Malah Mas Malah Aku Cerita Angel Kalau Ada Jendengah Angel Geser Cerita Mas Geser Di Kebun Aja Yang Gak Begitu Disitu Bang Ngobrol Kemudian Saya Itu Sedih Gaser Ngomongin Tadi Suaminya Sudah Ketahuan Duluan Ganti Cerita Aja Kita Terusin Terus Akhirnya Orang Itu Orang Baik Banget Dia Itu Pemuda Terus Apa Ya Taat Saya Pas Kala Lagi Sakit Sakit Banget Ya Kayak Bius Apa Itu Lagi Berangsur Berangsur Ada Ya Itu Reaksi Reaksi Kayak Gitulah Sekadang Lihat Di Samping Gitu Ya Dia Nungguin Tapi Nggak Selalu Sih Dan Kadang Kadang Ada Ibu Ibu Yang Ternyata Itu Ibunya Ya Menurut Saya Sekarang Nungguin Kayak Anak Ya Sendiri Loh Ditungguin Ya Kayak Gitu Saya Tapi Kalau Pas Pemuda Itu Nungguin Sebut saja Namanya Ahmad Nggak Nama Ahmad Sebutnya Kayak Gitu Itu Ada Sholat Kayak Gitu Saya Lihatnya Bisa Malu Banget Dia Nggak Tahu Mungkin Saya Siapa Saya Seorang Kupu-kupu Malam Saya Seorang Penjual Diri Saya Ditolongin Seseorang Yang Bener-bener Taat Kayak Gitu Tapi Bukan Taat Yang So-soan Saya Orang Baik Saya Seorang Yang Islamik Banget Atau Gimana Dia Itu Rendah Hati Dan Memahami Banget Gitu Saya Tahunya Ketika Sudah Mulai Ngobrol Begitu Juga Ibunya Saya Ketika Sudah Bisa Ngobrol Saya Ceritain Satu Demi Satu Dari Rangkaian Untungan Kehidupan Saya Ke Mas Ahmad Ke Mas Ahmad Itu Benih-benih Cinta Mulai Kapan Mbak Tumpu Gak Tahu Saya Gak Tahu Yang Pertama Saya Damai Banget Sama Dia Kalau Misalnya Saya Mau Mencintai Apalah Saya Dia Itu Dari Keluarga Baik Baik Orang Baik Begitu Dan Saya Gak 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 Berpikir Untuk Ini Saya Dapat Toba Begini Atau Gak Gak Pernah Mas Yakin Malu Malunya Tapi Dari Apuran Negus Itu Luas Kalau Mau Nebus Kesalahan Kesalahan Kita Sama Orang Tua Aja Dengan Ibadah Kita Mungkin Gak Nyampe Tapi Allah Itu Maha Pengampun Dalam Tauhbet Kalau Buat Nebus Dosa Ya Tauhbet Terus Lakuin Yang Terbaik Jangan Diulangin Lagi Yang Udah Bener Bener Nasuh Saya Dapat Dorongan Dimob Sama Mas Ahmad Akhirnya Saya Itu Dikasih Kerjaan Niatnya Tapi Saya Belum Ngambil Itu Di Tokonya Mas Ahmad Keluarga Tokonya Keluarga Itu Ya Bisnis Apalah Di Bidang Kelambi Kelambi Fashion Seperti Itu Cuman Saya Belum Ngambil Waktu Itu Saya Masih Di Dunia Saya Tapi Mulai Bertahan Dengan Uang Saya Tapi Saya Enggak Jual Diri Tetap Aja Sulit Tapi Dari Obrolan Sama Dia Saya Mulai Nyari Tempat Kos Kos Sama Sendiri Yang Jauh Dari Mereka Karena Seperti Itu Pindah Saya Di Tempat Itu Tempat Yang Baru Malah Dekat Musola Masjid Dibilangkan Dekata Utara Sana Dari Sana Saya Mulai Ketika Saya Mulai Wudu Ada Hal Aneh Sekitar Satu Hari Saya Baru Masuk Di Kos Kos Ada Hal Aneh Bagaimana Saya Merasa Saya Itu Kayak Ada Dua Apa Mas Maksud Saya Ada Diri Yang Lain Di Dalam Diri Saya Dan Itu Ganduli Loh Jangan Saya Mulai Mau Wudu Lagi Saya Dari Lagi 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 Tapi Nggak Jadi Solat Yang Mending Saya Udah Wudu Tapi Pas Di Rumah Tersebut Saya Jauh Dari Lingkungan Saya Dari Circle Saya Yang Teman Teman Seperti Itu Ya Tetap Aja Tetangga Saya Udah Perpakaian Sopan Banyak Yang Godain Lagi Saya Masih Sendiri Begitu Ada Yang Randa Mungkin Kali Kali Itu Saya Boda Mat Untuk Itu Saya Mulai Mau Wudu Itu Berat Tangan Dengkat Ya Berat Saya Mau Gelar Sajada Mau Nginjak Sajada Juga Panas Rasanya Seperti Itu Bunuh Bunuh Saya Pak Lawan Dengan Niat Saya Dan Satu Malam Itu Mungkin Hari Ketujuh Di Sana Saya Melihat Ada Sosok Nenek Nenek Yang Bunuh Bener Rentah Banget Nenek Yang Bener Rentah Banget Dengan Bisul Bisul Puan Mungkin Bukan Bisul Yang Penyakit Kulit Nenek Nenek Udah Keriput Nyenyih Banyak Banyak Apa Kayak Gitu Duduk Pau Busuk Banget Sampai Tidur Enggak Saya Lagi Tahyat Saya Tahyat Saya Berhasil Sholat Begitu Ya Tapi Saya Mau Bangun Lagi Pengen Apa Ngambil Apa Mau Naruh Mau Kenah Begitu Saya Mau Ngeding Saya Mau Ngambil Quran Ada Quran Saya Mau Baca Quran Mau Ngambil Mata Agak Jauh Itu Lihat Di Depan Kanan Saya Sedekat Lemari Saya Kalau Nggak Suka Terang Banget Jadi Lampunya Reduk Itu Kalau Dibilang Takut Takut Luar Biasa Tapi Saya Nggak Bisa Ngapain Itu Ada Di Sana Padahal Ruangan Itu Kan Dekat Rasanya Itu Jauh Di Mana Dan Itu Bagrodenya Gelap Semua Tata Panya Marah Banget Dan Yang Paling Mengerikan Yang Bentuk Rambut Rambut Itu Jatuh Jatuh Kotak Kotak Putih Semua Rambut Datum Bungkuk Baunya Itu Bacin Apa Baunya Itu Bangkai 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 Campur 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 Saya Sampai Benar Mual Bangkai Itu Ngapok 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 Tawur Turun Kalau Misalnya Dari Badan Katanya Pendek Nanti Lama Lama Di Bawanya Panjang Biduloh Entah Sosok Pular Lipan Tampang Tau Tidak Jelas Kebawanya Itu Agak Lama Dan Saya Nggak Bisa Kecita Siapapun saya nggak bisa cerita ke siapapun ya kecuali ke Mas Ahmad tapi di lingkungan itu saya nggak berani ketemu kecuali makan di luar sembari ngajakin makan keluar dan saya juga tahu Mas Ahmad itu pada belum punya istri tapi saya semakin saya pengen mendekatkan diri sama berjauh lo makin saya juga menjauhi Mas Ahmad jangan intens gitu loh Pak saya takut berharap saya tahu diri saya pengen bersendiri Mas Amet memahami itu akhirnya kalau saya udah itu kan berapa kali setiap saya sholat pasti kalau lagi diantara mahasalam itu saya nggak ada nenek-nenek itu dan dia itu semakin ngomelin saya lah macem-macem bahwa saya itu nggak boleh saya nggak boleh dan badan saya seringkali merasa panas panas tersiksa dan nggak enak banget pokoknya lah kayak gitu tuh sampai mau ada setengah bulan akhirnya saya nggak sanggup kadang-kadang nenek-nenek itu udah nggak ada di ruangan ketika sholat saja tapi di jalan dimanapun di tempat manapun itu saya sering lihat misalnya ke mal atau misalnya di ajak Mas Ahmad ya atau belanja ini lagi mini pakaian atau apa itu di sudut sana itu ada dan bahunya saya yang lain itu nggak ada yang ngerasa Mas Ahmad juga nggak tahu terus di tempat mana aja lah mesti ada kadang-kadang di halte berdiri ada begitu wah jam berapa aja mas kalau mungkin malam mending siang hari malam selalu kayak gitu akhirnya saya bongkar ke Mas Ahmad kalau saya itu begini-begini nah kamu sholatnya gimana tangannya udah bisa digerakin buat takbir udah mendingan Mas yang kakinya kalau ngijak saja dah masih panas udah mendingan udah mendingan dan akhirnya saat ketika saya diajak sama Mas Ahmad sama keluarganya pulang ke kampung pulang ke kampung karena saya ngomong kalau saya nggak punya keluarga padahal saya punya eh gitu loh itu ya kesini akhirnya kan begitu akhirnya kayak yeding saya baru sini akhirnya nanyain itu siapa sosok itu siapa akhirnya ini singkat-singkat saja kesini maksudnya ketemu sama temen-temen kita gitu kan nah penjelasannya apa karena Ahmad itu paham sama kita teman-temen saudara begitu kan eh bocah anak panik gitu ini bocah ini ada apa bocah itu ya si Monika ada banyak ternyata ya kayak gitu yang ketahuan Mbak Ngapunten jeningan lagi jadi begitu ya masih di dunia-dunia kelam itu pernah pakai apa ya pasang susuk Mbak oh gitu pasang susuk ikut ikutan sama temen walaupun kayak dia nggak meyakini itulah penglarisannya dan susuk itu itu di dalam dirinya dia di dalamnya ada itunya Hai agar ya sosok nenek-nenek lah dan masih ada masih ada waktu itu masih ada akhirnya kan dengan jenis Kristi Allah tahu dicopotin lah semuanya itu dibersihin dari susuk-susuknya itu ya lagi pas pulang waktu waktu itu begitu lho pang nah ya sekarang saat menikah sudah mereka itu menikah dan pas lagi cerita itu ya udah ada isi tapi belum belum kelihatan gede lah dan mereka akhirnya bahagia begitu lho pang tapi intinya pas sosok yang gangguin itu nana-nana keriput yang entah yang kau-kau itu dia nggak taunya itu dari kontrakannya di situ tempat yang baru atau dia lagi dikirimin sama seorang jadi banyak para sanggal loh di sisi lain dia pengen tobat tapi kok ada orang yang nyerang saya apa yang benci saya siapa ternyata itu dalam dirinya sendiri yang dari susuk itu yang terus begitu jadi dia kena wudhu shalat yang ikhlas itu mulai enggak betah keluar dan jangan shalat jangan kembali ke jalan yang benar begitu begitu aja sih bang malam sampai akhirnya jadi kupu-kupu siang ya bercanda ya pastinya orang punya masa lalu kita yang penting kenali diri kita ya yang jelek-jelek kita puang untuk lebih baik begitu kan lagi ada sebuah hikmah di balik cerita yang saya dan mungkin tuh sangat positif sekali bukan berarti harus kita harus sudah blek dulu baru tokat jangan kamu bisa meletaknya enggak ya itu saja obrolan kita kali ini sampai jumpa di ngobrol berikutnya mungkin masih sama saya atau sama masih rambiru itu saja dan kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton